PSSI panen duit dari uang denda klub, Persija Jakarta datangkan kolega Egi Maulana saat masih di Lehiagais. Tiron Delpino pulang ke negaranya. Simak ulasannya di siaran bola. Komisi Disiplin PSSI menggelar rapat terkait pelanggaran yang dilakukan para pemain dan klub Liga 1. Dewa United menjadi tim yang menyumbang uang denda paling banyak dengan kisaran 100 juta rupiah. Pelanggaran pertama ada salah satu pemain Dewa United yang belum terdaftar di registrasi pemain, FPP, tapi malah berkeliaran di area tim, OAH, saat pertandingan melawan Arema FC pada pekan pertama Bery Liga 1. Pelanggaran kedua yaitu POP para pemain Dewa United telat masuk lapangan selama 93 detik. Arema FC juga didenda karena juga telat masuk lapangan, namun jumlah dendanya lebih sedikit yaitu 50 juta rupiah. PSS Leman dan PSM Makassar mendapatkan denda 50 juta rupiah-rupiah. Dua klub ini harus membayar denda, karena lima pemainnya mendapatkan kartu kuning. Punggawaran Senusantara, Erwin Ramdhani mendapatkan sanksi, dua kali larangan bertanding dan denda 10 juta rupiah. Eks Persik Bandung ini dihukum karena memukul pemain lawan dan mendapatkan kartu merah langsung saat duel melawan Persikabo 1973 di Stadion Magu Harjo, Sleman, Senin 3 Juli. Jumlah total denda sebesar 260 juta rupiah. Baru berjalan dua pekan, Komdis PSSI sudah panen duit. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Persija Jakarta secara perlahan melengkapi kuota pemain asing. Kabar baik menghampiri Persija Jakarta terkait pemain asing baru keempatnya di Bursa Transfer Liga 1 2023. Pemain anyar itu adalah Macif Gajos yang berposisi sebagai gelandang serang. Ia datang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Juli dan akan resmi diperkenalkan oleh Persija Jakarta, Rabu 12 Juli 2023. Macif Gajos adalah mantan pemain Lehiagas dan pernah satu tim dengan Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Egi sekarang membela Dewa United, sedangkan Witan di Persija. Gelandang Persib Bandung Tiron Delpino meninggalkan Persib Bandung dan kembali ke Spanyol. Delpino terbang ke Spanyol untuk melakukan penyembuhan cedera tendon Achilles saat melakoni laga perdana bersama Persib di Bury Liga 1 2023-2024 melawan Madura United di Stadion Gebella, Bandung. Pelatih Persib, Luis Mila Tidak tahu sampai kapan Delpino meninggalkan Persib Bandung, Luis Mila memastikan Delpino masih jadi bagian dari squad Maum Bandung. Persebaya tumbuh sangsi wasit, dua tim siluman tiba-tiba di puncak klasemen. Liga 1 jadi Liga Termahal Seasian. Simak ulasannya di Siaran Bola. Terima kasih telah menonton! Tensi FIFA itu dianggap membuat keputusan kontroversial. Satu momen krusial menjadi sorotan yakni saat pemain belakang Barito Putra, Bagas Kava, menarik kaos pemain asing Persebaya, Song Uyang, hingga terjatuh di dalam kotak penalti. Torik Al-Katiri memilih tidak memberikan hadiah penalti meski insiden itu terjadi di depan matanya. Sontak para pemain Persebaya melakukan protes. Video rekaman pertandingan tersebut sudah viral, dan menjadi gosip publik. Manajemen Persebaya Yahya Al-Katiri Sudah mengadukan Torik ke Komite Wasit yang dipimpin oleh Erik Thohir. Lantas hukuman apa yang akan diterima Torik Al-Katiri? Dua tim siluman, yaitu Rans Nusantara dan Dewa United kini tiba di puncak klasemen. Rans dan Dewa yang berhasil menyapu bersih kemenangan dalam dua pekan awal. Hasilnya Rans berada di puncak klasemen berkat unggul produktivitas gol atas Dewa yang juga mengumpulkan enam poin. Seperti yang diketahui Rans dan Dewa United seharusnya musim ini terdegradasi ke Liga 2. Seperti yang diketahui musim lalu. Rans menempati posisi buncit atau ke-18 dengan hanya meraih 19 poin, sementara Dewa United diurutan ke-17 dengan 33 angka. Tim lainnya yang semestinya terdegradasi adalah PSS Leman karena mengakhiri kompetisi di posisi ke-16. Kondisi terbalik dialami tim-tim yang berada di papan atas musim lalu. PSM, Persija Jakarta, dan Persib Bandung malah melempem di dua laga awal musim ini. PSM baru meraih sebiji poin karena sekali imbang dan sekali kalah. Persija dan Persib baru mengumpulkan dua angka karena dua kali ditahan imbang. Dari Liga 1 di musim ini, disebut sebagai Liga termahal di ASEAN. Dikutip dari Transformat. Kompetisi Liga 1 Indonesia disebut memiliki nilai pasar 75,99 juta euro atau setara 1,26 triliun rupiah. Hal itu berdasarkan nilai jual 18 klub Liga 1 saat ini, dengan Persib Bandung sebagai yang termahal dengan 5,83 juta euro. Mengalahkan Thai Ligue 1 Thailand dan Liga Super Malaysia. PSSI melalui pimpinan ketua umum Erik Thohir juga terus berusaha memperbaiki kualitas Liga 1. Terakhir gebrakan Erik adalah memastikan penggunaan VR mulai paroh kedua Liga 1 musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.